Yo, welcome to my channel So teman-teman, jadi di video gue kali ini Gue masih akan membahas mengenai deck-deck kartu Yang akan gue jual, either yang memang Sebelumnya gue beli untuk gue jual lagi kah Atau yang sebetulnya pengen gue koleksi Tapi pada akhirnya gue putuskan untuk gue jual Karena gue ingin beralih koleksi Dari deck-deck kartu seperti ini Jadi Tamiya, either yang 4WD kah Atau yang model kit gitu ya Jadi di 2 video sebelumnya Gue udah membahas cukup banyak kartu Ada deck-deck kartu second seperti ini Terus ada Bicycle yang standar Ini bicycle yang standar Kalian bisa lihat Lanjut ada bicycle neon Seperti ini Lalu ada, oh ini sebelum Bicycle neon gue bahas dulu Bicycle yang standar tapi gak standar-standar Ini ada poker pick Dan juga seconds Second bukan barangnya second Atau bekas ya, ini memang namanya Bicycle seconds, dan juga ada Bicycle karya Dari desainer Indonesia Gue cukup yakin ini adalah desainer Indonesia ya Karena namanya adalah Junior D Satya Nagar Ini keren banget sumpah Ini keren banget Dan saran dari gue Kalau kalian lihat ada yang Satu set-set kayak gini gitu ya Kalian langsung aja beli satu set Karena sayang banget Kalau kalian cicil satu-satu Tiba-tiba Kalian udah beli satu nih Terus tiba-tiba kalian pengen beli yang lain Udah kejual gitu ya kan Kalian gak bisa beli Kalian harus cari di tempat lain Itu ribet banget Jadi saran dari gue Langsung aja satu set seperti ini Supaya koleksi kalian Emang langsung lengkap gitu ya Oke Sil Kayak gini dari sampingnya Keren ya Untuk bordernya dia semua pake Silver foil Dan desainnya ini keren banget Oke Sip Kita lanjut Mungkin Yang dikit dulu aja Disini ada Fontaine Holographic Ini cukup mahal Saya ingat gue ini Salah satu single deck Yang paling mahal ya Karena ini saya ingat gue Untuk yang ini Dia 375 ribu ya Kalian bisa lihat Ini Fontaine Holographic Wow Dan memang Dia kartunya Di dalam juga sama Kayak gini ya Warnanya ya Wow Keren banget Ya pada akhirnya Kalau misalnya Nggak kejual ya Mungkin bakalan gue koleksi Sendiri lagi aja Tapi Gue cukup yakin Ini bakal kejual sih Ya Dan Ada Holographic juga Tapi versi yang Spiral Ya Jadi kalau misalnya Kalian bandingin nih Antara yang holographic Biasa sama yang Spiral Dan untuk yang Spiral Dia harganya Lebih mahal sedikit Seingat gue Yang Spiral 400 ribuan ya Memang lebih keren Yang Spiral sih Ini bagian belakangnya Jadi yang Spiral itu Kelihatan Kalau digoyangin Kayak gerak ya Oke Ya Ini sih Terserah kalian ya Tapi kalau saran dari gue Mending kalian langsung Beli dua-duanya aja Supaya Kalian punya yang holographic Biasa Dan kalian punya juga Yang Spiral Seperti ini Gitu ya Oke Kita lanjut Disini ada satu lagi Memang Dia didesain Sebagai kardis 3 cards Gitu ya Kalau misalnya kalian adalah Seorang kardis Kalian selain beli Yang neon ini Kalian Gue saranin Beli juga Kopek 310E Ini keren banget Dan dia pake Simbol-simbol Ya gitu lah Gue gak berani nyebutnya Yang jelas Dia mata satu ya Tapi Dipadukan dengan Warna orange Dan merah Jadi Menurut gue Ini keren banget Oke True linen Benign finish Nah oke Kopek Kopek Oke Jadi Kalian beli aja Banyak banget nih Deck-deck kartu yang keren kayak gini Kalau memang kalian koleksi Jangan lupa Klik link yang udah gue cantumin Di bagian deskripsi video Karena kalian langsung akan dibawa Ke toko gue Yang ada di toko hijau Kalian cari-cari aja disitu Mungkin ada yang kalian suka Masukin ke keranjang Atau at least Masukin wishlist dulu Kalau misalnya kalian udah ada budgetnya Tinggal kalian check out Gitu ya Oke Kita lanjut Mungkin sebelum gue ke Yang ini ya Kita yang kecil-kecil dulu Ini aja Ini adalah hasil kolaborasi Antara Bicycle Dengan beberapa Pihak Gitu ya Contohnya Yang ini adalah Bicycle Collab dengan Bros Mines Ya Bros Mines 4 Ganks 4 Ganks Gitu ya Ini memang Agak Seperti ini ya Plastiknya Sele Kalian Kalau mau request Bisa gue panasin lagi Terus dia nempel lagi Gak ada masalah Yang jelas Bagian dalamnya itu Masih oke Ya Ini bagian depan Dan ini bagian belakang Oke Masih bagus Kita lanjut Ini adalah Bicycle Giants Dia Yomiuri Giants Ada tulisannya Ini copyrightnya Punya si Yomiuri Giants Kalian bisa lihat tuh Yang kecil itu Yomiuri Giants Ini Bicycle Giants Bagian belakangnya Seperti ini Jadi dia Standard Rider Bag Tapi warnanya aja Orangnya seperti ini ya Oke Kita lanjut Disini adalah Bicycle Enica Ini salah satu yang menurut gue Keren banget Karena dia Apa ya Tengkorak-tengkorakan gitu lah Ini bagian depannya Ini bagian belakangnya Keren kan Mantep kan Nah Kalau kalian suka Jangan lupa kalian beli Ya Disini Ada N-Stocks Sebelah Untuk N-Stocks Ini ada yang selain ini Tapi yang gue punya Cuma ini doang Ini belakangnya Oke Kita lanjut Disini ada Store Club Limited Edition Walaupun Gak seperti Limited Edition Yang biasanya Karena kalau misalnya Deck Deckard 2 Yang Limited Edition Biasanya disini Dia ada segel Terus ada angka Misalnya deck keberapa Dari berapa Contohnya Bicycle Cybertech Ini Ya kalian bisa lihat ya Ini Deck ke 2181 dari 2500 deck Yang diproduksi Sedangkan untuk yang Store Club ini Cuma tulisan aja Limited Edition Sedangkan di belakangnya Yaudah Ngelos aja Gak ada segelnya ya Oke Ini adalah Bicycle Store Club Limited Edition Seperti ini Ini bagian belakang Store Club Ini Store Club juga Ini juga Nah Ini standar lah Info standar Oke Dan ini yang tadi gue kasih lihat Ini Bicycle Cybertech Dan ini Literally Limited Edition Karena dia ada Nomornya Ini adalah deck ke 1181 dari 2500 Seperti yang kalian lihat tadi ya Ini bagian depannya Ini keren banget nih Oke Ini Air Cushion Finish Made in USA Sampingnya Ini DSPCC DUSPCC Oke Ini poker size Ya Oke Ini standar lah Oke Sip Dan Waktunya Masih cukup lah Kita bahas Ya ini Cukup banyak Ini adalah Bicycle Tapi yang special edition Walaupun ini Mungkin gak Collapse sama siapa-siapa ya Kalian bisa lihat disini Ada 9 deckartu Kita mulai dari yang Paling mewah Menurut gue Walaupun gak terlalu mewah Tapi ini udah cukup mewah lah ya Ini adalah Bicycle 100 years war Ini Saya ingat gue Ada beberapa orang yang nanya Tapi Entah kenapa mereka menghilang Jadi Kalau saran dari gue Kalian udah suka Langsung beli aja Karena ini Keren banget Serius deh Dengan kombinasi Antara warna putih Dan warna perak Seperti ini Mewah banget ya Ini Tulisannya gimana sih Oh gini Ini Samping satunya Mungkin agak deket Oke Lanjut Ini bagian bawahnya Ini ada Keterangan siapa yang Desain juga Dan ini Bagian belakangnya Keren banget Mahkota Pedang Ini keren banget Serius deh Kalau udah ada Budget Kalian emang pengen koleksi Dekartu Kalian harus banget Punya deck ini Oke Kita lanjut ke Yang mewah lagi ya Ini ada Bicycle Deluxe Kalau tadi putih Dan perak Ini adalah Hitam dan emas Mantep banget Sangat berkilau Hancak Oke Ini samping-sampingnya Seperti biasanya Kalau misalnya Gue nemu ada Gambar Dalamnya itu Seperti apa Di google Gakalian gue Cantumin aja Di layar gitu ya Ini agak simple ya Oke Kita lanjut Disini ada Bicycle Mosaic Ini gak ada Keterangan apa-apa ya Oke Gini aja Bagian belakangnya Seperti ini Ini adalah Bagian belakang Dari Bicycle Mosaic Oke Kita lanjut Disini ada Bicycle Ice Elemental Tapi disini Tulisannya Ice doang ya Ini keren juga Sebetulnya Abstract-abstract Keren gimana Gitu ya Dengan kombinasi Warna putih Sampai ke warna biru Jadi gradasi gitu Ini sampingnya Oke Dan belakangnya Oke Kita lanjut Ini ada Bicycle Venom Dia tahun 2012 ya Oke Dia Viper gitu ya Luar Viper Ini keren juga sih Menurut gue Oke 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 Kita lanjut Disini yang mirip-mirip Kayak Bicycle Venom Tadi Ini adalah Bicycle Grimoire Ya Kalian bisa lihat ya Ini cukup mirip Ya Jadi Saran dari gue Mungkin ini Memang Di desain Mirip-mirip Jadi Kalau kalian beli ini Pastikan beli ini juga Kalau beli ini Pastikan beli ini juga Jadi ya Saran dari gue sih Langsung beli dua-duanya aja Belakangnya seperti ini Dia ada pakai Poison Mask juga Ya Ini kepala Tengkorak mungkin Atau kepala ya Ini samping Ini bagian belakang Kayak gitu Kayak tadi ya Oke Kita lanjut Disini adalah Bicycle Botanica Ya Ini mirip-mirip Kayak yang tadi Yang gue bilang mewah Di awal Tapi Kalau yang sebelumnya Mewah Karena dia warna Putih dan silver Ini adalah Warna putih Dan koper Atau Tembaga gitu ya Kalian bisa lihat Dia kalau kena cahaya Itu berkilau Oke Ini bagian atas dulu deh Sama Berkilau juga Samping Botanica Asik Bawah Sampingnya satu lagi Dan Bagian belakang Keren ya Wow Oke Kita lanjut Ada tiga lagi Waktunya Oke Masih cukup ya Mungkin agak buru-buru Ini adalah Bicycle yang Gue lupa Namanya ya Sumpah Gue lupa Yang ini tuh Gue gak pernah inget Tapi dia itu Kayak apa ya Kalau misalnya Kalian tahu Itu Origami Nah Dia ada Origami angsa Seperti ini Di bagian belakang Yang ini Mungkin kalian bisa cari Ya kalian scroll aja lah ya Di tokonya Pasti nemu kok Kalau misalnya Belum kejual Oke Sip Ini ada Satu lagi Bicycle yang Dia limited edition Karena Dia ada Angkanya Seperti ini Jadi ini adalah Deck ke 1163 Dari 1250 Aja Yang dijual Ini adalah Bicycle Empire Limited edition Depan belakangnya Kayak gitu ya Ini depan Ini belakangnya Ini sampingnya Seperti ini Sebetulnya Sampingnya itu Kayak gini ya Jadi dia gambar gedung Oke Ini bagian atas Bagian bawah Oke Dan yang terakhir Ini mirip-mirip Kayak yang Bicycle Deluxe tadi Dia hitam Dan juga emas Inilah Bicycle Majestic Untuk belakangnya Kayak gini Skuda gitu ya Ini Lambang-lambang Kekerajaan Gitu lah ya Sampingnya Oke Oke So temen-temen Jadi setelah Video gue kali ini Gue bakalan membahas Mengenai Deck-Dick Cartu Yang gue beli Dari Illusionist Untuk yang ini Gue bener-bener Langsung import Waktu itu Abis Belasan juta Ya pada saat Gue sekali import Itu karena Memang banyak banget Deck-Cartu Yang gue beli Untuk gue jual lagi Sebagian udah Gue alihin ke toko Temen gue Dan ini sisanya Gitu ya Jadi kalau kalian Penasaran sama Deck-Dick Cartu Dari Illusionist Yang gue jual Jangan lupa Kalian nonton Video gue setelah ini Oke temen-temen Jadi setelah kalian Menonton video gue kali ini Kalian tau Beberapa deck lagi Yang akan gue jual And now You know more